Valid 99 persen, ada bukti akun Fufufafa milik Gibran. Guys, hot news, ada bukti kalau akun Fufufafa itu beneran punya Gibran. Jadi... Yang terjadi hari ini itu ada penghilangan barang bukti. Yang mana, yang tadinya postingan Fufufafa yang ada di kaskus itu jumlahnya sekitar 5 ribuan. Terakhir itu kemudian ada yang menghapus, ada pihak yang menghapus. Yang kemudian sudah dihapus sekitar 2 ribu postingannya. Sehingga tinggal 2.900 sekian. 2 ribu... Oke, itu sumber datanya dari mana? Ngomong aja datanya dari mana? Sumber datanya dari mana? Ada datanya resmi. Bisa dipertanggungjawabkan? Sangat bisa dipertanggungjawabkan. Masa tadi di break itu, pada saat break itu ya. Tadi masanya sempat sebutkan, kan ada visual yang viral. Visual viralnya tiga nih, yang jendelanya Mbak Erina Gudono. Nah, itu waktu ke Los Angeles, Philadelphia. Oke, itu pribadi. Itu pribadi. Untuk meminimalisasi, ya justru tangkap. Memang asli si Fuhu Fafa itu. Siapapun dia. Karena selama ini tidak ketahuan, tidak jelas. Kemudian malah muter-muter. Atau yang saya dengar ya, indikasinya terakhir itu. Kemungkinan akan ada orang yang dikorbankan. Baik sahabat sekalian, tentu kita sudah seringkali melihat dan menyaksikan di berbagai media sosial terkait dengan informasi menyangkut akun kaskus Fuhu Fafa yang disinyalir adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Ada beberapa pihak dalam hal ini, para pengamat politik dan juga para pakar hukum, menyampaikan bahwa akun Fuhu Fafa, jika benar itu adalah milik Gibran, maka itu akan memberikan potensi untuk dilengserkannya dari kursi atau posisinya sebagai wakil presiden terpilih yang sebentar lagi akan dilantik. Dan apakah benar, karena faktor akun Fuhu Fafa tersebut, Gibran bakal dilengsarkan dari posisi sebagai wakil presiden? Ataukah ini hanyalah ungkapan orang-orang atau barisan orang-orang sakit hati yang melihat kesuksesan dari keluarga Jokowi itu sendiri? Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video-videonya. Gibran terancam lengsar sebagai wakil presiden. Ini penyebabnya. Nasib Gibran sebagai wakil presiden terpilih baru Prabowo muai di ujung tando, karena ada banyak kasus yang lagi ngejar dia. Kayak gratifikasi, menteri bawa uang, kayak yang dibilang Roki Gerung, sampai pemilik akun Fuhu Fafa yang ejek mati-matian Prabowo 2014 dan 2019 lalu. Bagi Refri Harun, pakar hukum Tata Negara, sebelum lengsar, Gibran harus dilantik dulu. Ada tiga penyebab dilengsarkan. Yang pertama, korupsi, kayak yang diceritain Roki Gerung. Kedua, perilaku buruk yang ejek dan hina Prabowo sampai kata mesung ke artis. Ketiga, enggak memenuhi syarat jadi wakil presiden karena ada dugaan dia pakai jasa palsu. Menurut kalian, cocoknya Gibran dilengsarkan atau enggak guys? Awasannya apa? Baik sahabat sekalian, ternyata saat ini mereka identifikasi kurang lebih ada tiga faktor atau tiga kesalahan yang bakal membuat Gibran ini bisa dilengsarkan dari posisinya sebagai wakil presiden. Yaitu yang pertama, gratifikasi. Ini pun bersumber dari informasinya Roki Gerung. Lalu yang kedua, akun Fuhu Fafa yang belum bisa dibuktikan kebenarannya dan siapa pemilik sesungguhnya akun tersebut. Sedangkan faktor ketiga adalah faktor di mana Gibran diduga memiliki ijasa palsu. Kemarin Pak Jokowi yang dikatakan ijasa palsu, sekarang beralih ke Gibran yang beri jasa palsu. Jokowi sudah tidak dipersoalkan lagi karena sedikit lagi atau sebentar lagi bakal diengsar dari posisi sebagai presiden. Tetapi karena Gibran yang bakal dilantik dan akan memulai karirnya di politik dalam hal ini menjadi wakil presiden, itu mulai diganggu dengan isu ijasa palsu. Yang terjadi hari ini itu ada penghilangan barang bukti. Yang mana yang tadinya postingan Fuhu Fafa yang ada di Kaskus itu jumlahnya sekitar 5 ribuan. Terakhir itu kemudian ada yang menghapus, ada pihak yang menghapus. Yang kemudian sudah dihapus sekitar 2 ribu postingannya sehingga tinggal 2.900 sekian. 2.906 ini? Dan ininya kayaknya nggak berani lagi deh hapus nih. Ya, karena apa? Posisi terakhir ini. Karena terakhir sudah orang pada yang ribut ya. Pada ribut dan pada lihat, pada memantau. Karena gini, ini menarik, ini bagus ini. Karena kalau kemudian lagi dilakukan sekarang, berarti kan loginya sekarang mas. Loginya di servernya Kaskus Indonesia itu sekarang. Artinya nggak ada alasan lagi bagi Kaskus. Untuk kemudian menggunakan kami nggak bisa lagi buka karena itu sudah 2013. Ya kan, karena ini baru. Baru. Orang yang, kok ternyata orang bisa ngapus? Nah gitu. Artinya ada orang yang tahu user ID-nya. Antara ngapus dan ngapus itu memang tidak tipis. Artinya ada orang yang tahu ID-nya Kaskus. Tahu passwordnya, eh sorry. Passwordnya Fufufafa. ID-nya Fufufafa di Kaskus. Yang kemudian bisa masuk dan kemudian bisa menghapus. Kalau dia hacker, misalnya, nanti ada bilang, wah itu dihapus hacker. Hacker, apa kepentingannya dia ngapus yang penting-penting itu. Yang apa, yang... Nah, jadi... Lalu nggak ada duitnya, nggak ada TV-nya, kan? Nggak ada bohirnya. Nah, jadi artinya, ini malah menarik. Kebodohan yang dilakukan oleh seseorang yang mungkin memerintahkan untuk menghapus itulah sebenarnya jadi pintu masuk yang sangat bagus. Wah, ini ternyata postingannya sudah berkurang, ya, dari 5 ribu menjadi 2 ribu sekian. Dan menurut Roy Suryo ini, justru dengan login masuk untuk menghapus itu akan memberikan peluang atau potensi untuk bisa digali lebih dalam. Dan tidak menjadi alasan bagi pihak Kaskus untuk tidak mengetahui rekaman postingan dan lain sebagainya. Karena menurut mereka itu sudah lama, jadi sudah terhapus. Dan ini menjadi pintu masuk, ya, menurut Roy Suryo. Bapak akan menjadi pintu masuk untuk bisa mendeteksi. Kira-kira siapa pemilik akun yang sebenarnya? Saya justru mendorong sekarang, inilah saatnya, think forensik, ya, gitu. Apakah itu di cybercrime, ya, itu untuk masuk, ya, cybercrime Polri, ya, itu untuk masuk dan kemudian memeriksa. Langsung aja, minta kepada server Kaskus Indonesia lagi-lagi, kemudian untuk lihat log data pada seminggu terakhir. Sudah pasti, nanti akan jelas ketahuan siapa yang logged in di Kaskus, di ID Fufava pada seminggu terakhir. Nanti akan ketahuan siapa itu. Oke. Jadi, itu lah Kak, itu yang paling penting. Jadi, nanti yang log in itu ketahuan apanya dulu? Ketahuan apanya dia IP-nya. Oh, IP address-nya. IP address-nya ketika log. Oh, ya, internet protokolnya di mana. Nah, jadi dia dalam protokolnya di mana, ketahuan nanti adalah dia log-nya di mana. Artinya dia menggunakan gadget apa, kemudian dia menggunakan perangkat apa, itu bisa ditahuan. Oke. Artinya apa? Kalau ketahuan, orang ini, siapapun dia, itu adalah memiliki kuasa teknis terhadap akun Fufava. Oke. Karena tidak mungkin ada orang di luar yang tidak tahu password dan itu, tiba-tiba bisa masuk dan menghapus. Oke. Apalagi menghapusnya itu... Milih-milih? Milih-milih. Milih-milih. Yang kemarin sudah disebut-sebut itu, yang sudah di-capture-capture sama netizen itu, teman-teman itu, itulah dihapus-hapusin. Tapi memang ya, netizen kita ini ada yang baik, ada yang enggak. Kalau terbalik, Mas Roy lah, misalnya, posting apa, itu sudah diadukan dulu, ada yang. Kalau ini belum ada yang ngaduin sampai sekarang. Memang netizen Indonesia itu netizen detektif betul-betul ya, jago mereka. Oke. Itu harus dihadapi. Nah, jadi artinya, dari dua hal yang tadi saya sebut, Mas, itu adalah pintu masuk teknis yang sangat bagus. Oke. Untuk mendukung, saya harus berterima kasih, kita ya. Kita berterima kasih kepada para private investigator, para netizen yang maha benar. Netizen dengan segala. Lagi maha kuasa. Dengan segala apa, komentarnya itu. Karena mereka-mereka lah, gitu ya. Harus saya ikut bahwa mereka-mereka lah yang kemudian mengumpulkan puzzle-puzzle itu. Yang awalnya kemudian memunculkan dulu ketika ada postingan Fufufafa, yang kemudian ketika dia lupa password. Sehingga dia enggak bisa login. Ya, itu kan si Fufufafa dulu teriak-teriak. Ya, enggak bisa login. Ternyata sekarang bisa ngilangin. Artinya apa? Artinya dia kemudian di situ menuliskan. Ada ID yang dituliskan, gitu. At RKGBN. Kemudian orang mencari RKGBN itu siapa, gitu. Atau Raka Generli itu siapa, gitu kan. Ternyata itu ada bunganya. Si Kaisang P, akun resminya Kaisang Pangharap, itu pernah mengucapkan selamat ulang tahun kepada Raka Generli. Dan ibunya. Dan ibunya. Dan ternyata Raka Generli. Kebetulan satu keber. Sama. Satu keber. Ya. Jadi artinya firm bawa seseorang, Kaisang P kan enggak perlu kita kemenang pertanyakan ini akunnya siapa ya. Kan enggak perlu jelas, betul. Nah, dari akun yang firm Kaisang Pangharap ini, kemudian memfirmkan sendiri dia, Raka Generli. Itu sudah jelas ya. Raka Generli di-firmkan sendiri oleh Fufu Fafa bahwa dia adalah RKGBN. Dan kemudian ada peristiwa yang lain lagi. Ketika Fufu Fafa pada tahun 2013, pernah waktu itu posting adalah dia mencari gunting. Gunting, ya kak. Di PIK. Dicampilkan judul ya guntingnya. Soal dia mau guntingnya. Ini PIK-nya bukan kasus PIK yang terakhir yang lagi. Bukan, bukan. Itu belum, belum, belum kita buka. Tadi ada diskusinya tadi. Nah, itu ternyata ketika akun di Kaskus yang Fufu Fafa itu, kemudian menulis kalimat yang sama persis, yang kemudian dituliskan tiga jam berikutnya oleh Cilipari. Oleh Cilipari? Padahal Cilipari itu adalah semua orang kayaknya tahu lah Cilipari itu nama catering. Yang dimiliki oleh Gibran Raka Bung Raka. Jadi artinya apa? Artinya ini orang yang sulit untuk kita mengatakan, orang yang menuliskan dengan frasa yang sama. Dengan penulis yang sama. Itu saya memang bukan ahli forensik untuk menulis kata ya. Tapi artinya ilmu yang saya dapat dari teman-teman yang ahli itu, sangat sulit untuk kemudian seseorang itu menulis beda-beda. Karakter kalau dia nulis yang YG, ya biasanya dia nulis yang YG. Mas Refli kan... Lagian juga ngapain dia bikin pesan yang sama. Lah, Mas Refli kalau baca teksku kan kadang-kadang kan benar-benar, oh ini harusnya nggak merubah, tapi mengubah. Terima kasih koreksinya kan. Kayaknya dia. Itu kan akhirnya kalau sekarang saya nulis ya mengubah. Tapi kan saya belajar. Nah itu dua penulisan itu, itu sama persis kata-katanya. Dan itu sama yang dituitkan oleh Cilipari. Dan terakhir adalah Cilipari itu ternyata pernah dituit oleh seseorang dengan akun namanya Ed Jokowi. Nah padahal kan Jokowi itu semua orang tahu itu akun dia Pak Jokowi kan, Pak Jokowi Dodo. Yang itu ternyata mention Cilipari. Jadi artinya dari hubungan-hubungan ini, sudah kemudian bisa dirangkai. Bahwa ini sulit kemudian untuk dielakkan. Ini adalah bukan daripada... Oke, sebentar mas, saya potong sedikit. Ini muncul ya di layar kita. Ini akun Fufu Vava. Ini mengatakan, Guys, koma, sorry, stupid question. Beli gunting yang YG ya. Kayak di stake gunting PIK di mana ya. Betul. Guntingnya itu pakai G gede ya. Kemudian akun Cilipari. Ya, tiga jam berikutnya. Oh ini tiga jam berikutnya ya. Iya, benar ya. Pada hari yang sama. Pada hari yang sama, tiga jam berikutnya. Ya, betul. Itu kan pada tanggal 3 November 2014. Ya, pada 3 November. Yang atas yang... Jam 8.04. Dan jam 11.06. Betul. Enggak, bukan tiga jam nih. Tiga jam, dua menit. Dan ini kalau mau iseng ya. Tiga jam, saya Cilipari-nya Cilipari-nya Cilipari-kaitering mengatakan, beli gunting yang kaya. Kayak juga. Kayaknya tuh yang setiap gunting PIK di mana ya. Sama persis. Ya, kurang lebih sama. Ada lagian juga ngapain juga orang iseng bikin begini ya. Gini, mas. Gini, mas. Ada saja orang kan bilang, oh bisa aja yang kasus itu nebeng komentar. Kalau nebeng komentar, kebalik mas. Cilipari-nya dulu yang nulis, baru kebeneran Fufufa-nya yang nulis. Itu bisa nebeng. Oh, good point. Iya kan? Karena yang didenai adalah Fufufafa. Iya. Jadi ini. Jadi Cilipari duluan, baru Fufufafa. Itu berarti Cilipari-nya. Cilipari-nya benar Fufufafa baru Cilipari. Ngapain Cilipari? Ngikutin Fufufufafa. Dan kalau kita mau iseng lagi, mas. Pada saat itu, kalau kita perhatikan DP-nya Fufufafa. Artinya gambarnya di Fufufafa, ikonnya itu adalah Pork Festival. Oke. Festival yang ada di Kota Semarang tentang makanan babi. Oke. Itu yang orang ribet juga. Gimana ini? Itu ada di dekat Fufufafa. Di sebelah kirinya itu kan ada Pork Festival. Bulatan Merah. Bulatan Merah itu? Iya. Oh, Bulatan Merah itu tanda Pork Festival. Iya, itu logo ikon festival makanan haram. Yang ada di Kota Semarang. Oke. Tapi ini enggak ada kaitannya sama gentong babi ya. Itu pork barrel politik beda lagi ya. Jokowi Dodo, eh Jokowi. Jadi, dari beberapa identifikasi ini atau ciri-ciri ini menunjukkan sudah mengerucut ini siapa yang sebenarnya dicurigai. Tapi apakah benar demikian? Yang sampai dan detik ini serasa kurang percaya. Tetapi semakin kesini dengan bukti-bukti dan penjelasan, sepertinya kita menjadi bingung ya. Kok bisa ya seperti itu? Ya, betul. Aduh, titik-titik-titik, empat titiknya. Artinya gini mas. Kita berterima kasih kepada Pak Jokowi. Ya kayak orang-orang. Terima kasih Pak Jokowi. Karena ada lagunya. Terima kasih, Mr. Jokowi. Kayak kemarin di GBK. Orang pada ngucapkan terima kasih. Nah, artinya apa? Karena beliau itu sekaligus menganfirmasi. Menganfirmasi bahwa kedua akun ini. Memang anak beliau. Tadi terkait sama bikin postingan yang mirip. Yang fufufafa. Betul. Dan ini sekaligus menjawab. Ketika kemana ada yang sok berusahaan jawab. Ya. Wah, cilipari kan nggak bisa dipastikan Gibran. Ya. Karena itu dikelola oleh tujuh admin. Kalau dikelola oleh admin. Ngapain Jokowi mention? Itu poin. Ya maksudnya dia mention yang. Orang biasa. Iya. Staff kan nggak mungkin. Nah. Kemudian. Itu pula yang menyebabkan praktisi IT. Ya Ainun Najib. Percaya. Kalau fufufafa. Adalah. Adalah cilipari. Ya. Cilipari adalah Gibran. Ya. Gitu. Wah, perhatiannya. Sahabat sekalian. Dengan menyaksikan penjelasan ini. Ya kita jadi makin tidak nyaman. Artinya bahwa. Kalau memang itu ini benar. Bagaimana rasanya memiliki pemimpin yang sebentar lagi akan dilantik. Dua orang. Satunya presiden. Satu makhluk presiden. Tetapi hubungannya mulai terganggu. Atau ya mulai digelitik dengan statement. Ataupun juga dengan kasus-kasus seperti ini. Kira-kira menurut sahabat sekalian. Apakah benar ini semua adalah. Ya. Yang ditujukan kepada Gibran itu. Benar murni ini adalah kesalahan Gibran. Sesungguhnya. Ataukah ada skenario lain dibalik ini semua. Mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Oke itu sumber data dari mana. Mau mau aja datanya dari mana. Ada datanya dari mana. Ada datanya resmi. Bisa dipertanggungjawabkan. Sangat bisa dipertanggungjawabkan. Mas Rai tadi di break itu. Pada saat break itu ya. Ya. Tadi Mas Rai sempat sebutkan. Kan ada visual yang viral. Ya. Visual viralnya tiga nih. Yang jendelanya Mbak Eri Nagudono. Nah itu waktu ke Los Angeles. Waktu ke Los Angeles Philadelphia. Oke itu pribadi. Itu pribadi. Ada juga Mas Kaisan yang viral juga. Turun di bandara. Ya. Itu di bandara Sulu. Bandara Sulu. Bandara Sulu. Itu bukannya dari Los Angeles? Bukan. Lain. Itu sebelumnya. Itu tahun yang lalu. Oh setahun yang lalu. Ya. Dari mana itu? Itu dari Nagoya. Tadinya. Ini tanggungjawab loh Mas Rai ini. Saya tanggungjawab sepenuhnya data ini. Dan saya gak mungkin bohong soal data. Oke. Jadi jelasnya gini. Ya. Goldstream itu panjang. Apa ceritanya. Jadi Goldstream yang dimiliki oleh Gangye tadi. Gangye itu siapa? Gangye itu pengusaha. Ya pemilik dari marketplace tadi. Oke. Gangye itu pemilik dari software Free Fire untuk akun game online tadi. Oh Free Fire dan Shopee itu jadi satu. Ini memang kemarin kan banyak wartawan-wartawan. Eh bukan wartawan. Private Investor. Dia orang Singapur saya buka betul. Orang Singapur. Oke. Orang Singapur dan dia memang memiliki pesawat itu. Ya. Dia beli pesawat itu secaranya juga ada. Jadi pesawat Goldstream itu dibeli oleh Garena. Ya. Itu pada tanggal 15 Juli 2021. Oke. Nah tapi sekarang kenapa orang-orang nyari gak ketemu? Karena pada tanggal 29 Desember 2022. Pesawat itu disamarkan dengan sekarang pemiliknya namanya Bank of Trusty. Jadi supaya gak ketahuan pemiliknya siapa. Kalau kita cek di private. Kalau kita cek misalnya di situs jx.com dan lain sebagainya itu kemudian datanya sudah dihapus semua. Tapi saya bisa dapet yang lebih detail lagi. Pesawat itu memang kan kemarin banyak di internet banyak kok gak pernah ketemu ya di Gangye. Pesawat itu memang gak pernah mendara di Gangye. Pesawat itu mendara di bandara kecil di Singapur namanya Seletar. Ibaratnya kalau Jakarta itu dia gak pernah mendara di Cengkareng. Tapi dia mendara di Pondok Cabe. Oke. Ya. Jadi ini private. Bener-bener bandara yang dulu itu bandara miliknya RAF. Ya. RAF itu Royal Air Force. Royal Air Force. Bandara lama itu tahun 1928 itu dibangun di Singapur. Kemudian sekarang dikuasai. Dan di-manage oleh Gangye. Tapi hanya untuk pesawat-pesawat pribadi. Nah ceritanya begini. Pesawat itu. Gold Stream itu. Itu sudah sekitar 3 kali sebelum digunakan ke Amerika kemarin. 3 kali apa? 3 kali pulang pergi ke Indonesia. Oleh? Oleh. Dipatut di-paterai karena dia landing Solo. Ya kalau penumpangnya gak ganggui ya penumpangnya ya turunan Raja Jawa dari Solo itu. Raja Jawa dalam tanda kutih. Maksudnya keluarga Pak Jokowi? Ya. Oke. Ya jadi pertama kali dia terdeteksi. Kalau di-bukan ada ya di data saya. Dia tanggal 25 Agustus tahun 2023. Itu rutanya dari Seletar. Itu landing kemudian ke Halim Perdana Kusuma. Dari Halim kemudian dia pergi ke Denpasar. Jamnya sebenarnya ada tapi terlalu detail ya. Nanti aja kalau KPK minta. Kalau KPK gak kemudian baru saya kasih. Oke. Jadi siap jadi saksi KPK ya? Oh siap ada semua datanya nih. Saya gak cuma data ini loh. Ada printoutnya semua. Ternyata Roy Serio sudah memiliki data yang cukup valid ya. Dan beliau siap untuk bertanggung jawab atas setiap data yang ia keluarkan atau statementnya yang diberikan di sebuah stasiun televisi ini. Dan justru ia akan memberikan data ini kepada pihak KPK jika dibutuhkan atau diperlukan. Sampai sebegitu percayaannya Roy Serio berarti data ini valid atau seperti apa ya kira-kira? Saya sampai dengan saat ini masih juga belum begitu yakin. Karena yang kita ketahui bahwa Roy Serio itu adalah orang yang mungkin saat ini posisinya memang kurang cocok dengan keluarga penguas. Adalah malah ini Pak Jokowi dan juga timnya ya. Jadi kalau memang sampai diobok-obok atau diperjuangkan sedemikian rupa dengan memperjuangkan untuk mendapatkan data dan lain-lain itu juga pasti akan pasti atas motivasi tertentu tentunya. Tetapi dengan data yang ditampilkan sepertinya kok bukan lagi sebuah cocok logi tetapi kok ada kemiripan dan ada kesamaan dan makin yakin beliau untuk mengungkapi ini semua ya. Kemudian dia dari Solo dia pergi ke Halim lagi dan kemudian balik ke Seletarlan. Agustus 2023? Agustus 2023 tanggal 25. Itu yang viral? Bukan. Nah sesudahnya itu yang viral. Yang bulan September. 2023? 2023 tanggalnya 17 September. Oke. Pasa saat itu terdeteksi berangkat dari Nagoya. Jepang? Jepang mendapatkan ke Halim Perdana Kusuma. Cuma sebentar. Jadi karena cuma sebentar saya yakin itu tidak penumpang naik. Jadi di tengah kemungkinan besar penumpangnya pada naik dari Nagoya. Kemudian naik ke Halim cuma sebentar karena landingnya hanya jam 6 lebih 5 kemudian terbang lagi. Bang Aiman. Ya. Ya. Sudah. Nanti saya tidak akan. Jadi Iman. Ini bicaranya yang disampaikan itu kemungkinan. Dugaan. Kemungkinan. Ini data resmi bukan dugaan bang. Kalau data resmi kata yang disampaikan mengenai kemungkinan di hilangkan. Oke. Itu sumber data dari mana? Mau mau aja datanya dari mana? Ada datanya dari mana? Ada datanya resmi. Bisa dipertanggungjawabkan? Sangat bisa dipertanggungjawabkan. Kalau KPK yang minta saya kasih. Oke. Ya. Baik. Nanti. Jadi mana jadi? Ini video ini kemudian yang penting adalah dari Nagoya landing di Halim. Halim kemudian landing di Solo pada tanggal 17 September. Itu yang meriah tadi yang ramai viral itu. Oh itu di Solo ya? Itu yang di Solo. Jelas. Mas itu di Adi Solo. Oke sama dengan Pak Erinal. Landingnya saja. Di Solo itu, Pak. Mas. Itu ada dua terminal. Terminal yang aspal. Itu terminal yang untuk umum. Ini yang jadi menariknya. Ya. Ini Bang Roy ini peminat atau suka sama Mas Gibran kayaknya ya? Oh enggak apa-apa. Semua hal yang saya suka. Termasuk akun-akunnya Fufu Fafa pun saya suka. Iyalah. Fufu Fafa besok ya. Terus apa? Terus setelah itu dia landing di Solo. Di landasan yang beton. Jadi itu landasan di sisi utara. Bukan landasan di sisi utara. Salahnya di mana salahnya? Bukan enggak ada salahnya. Salahnya adalah kita bisa lihat mobilnya Alphardnya langsung masuk ke bandara. Ini pengagum rahasia ini. Jum. Oh iya. Lalu saya ngagumin betul. Biasanya ngagumin betul dia. Saya cinta betul pada dia. Ya. Gitu. Kemudian sampai itu sudah harus dilihat. Dulu menteri saja Mas Aiman. Kan ada dulu menteri yang mobilnya aku bisa masuk. Itu aja akhirnya harus mengklarifikasi. Ini seorang menteri. Ini seorang Kaisang. Siapa katanya bukan pejabat negara. Kalau pejabat negara oke malang. Itulah ada-ada mobil bisa masuk di jemput. Bukan bisa izin itu masuk ke dalam. Kenapa? Bisa izin bukan? Bisa izin sopernya harus license. Sopernya seorang bandara. Sopernya enggak mungkin sopernya dia. Ya tapi bisa izin kan masuk. Enggak. Kalau mobilnya itu bukan profitnya bandara enggak boleh. Karena pengalaman saya dulu di Baruku Utara. Ya kan? Anak gubernur bisa masukkan mobil saya karena izin. Ya itu terserah lah. Itu anak gubernurnya pasti punya. Intinya gini Mas Aiman nanti mau bertanya. Kan itu buat atas. Nah ini kenapa Rosiria ya? Jadi ketika dibandingkan dengan di Maluku bahwa anak bupati bisa bawa mobil masuk. Nah Rosiria sudah mulai menghindar lagi kembali ke pokok pembahasan. Dan kalau tidak dia berapi-api sekali untuk menceritakan ini. Jadi seolah-olah masuk ke bandara itu susah dan kaisang bukan siapa-siapanya. Tapi ternyata justru ada bukti juga bahwa anak bupati di Maluku Utara bisa masukkan mobilnya di bandara. Nah itu yang viral kan? Nah itu yang viral kan? Nah itu yang viral kan? Tas Dior itu kan gitu. Nah itu. Jadi kalau mau lihat rooftop perjalanan yang tadi. Oh tau tasnya bermerek kan jauh itu? Ya yang jauh-jauh kecil aja lu saya bisa lihat. Bahkan nampak seseorang yang celana pendek. Ada yang jemput gitu disitu. Tapi gak jemput cuman dia senyum-senyum. Sekarang mas. Siapa itu? Siapa orang yang berani pakai celana pendek? Tuh ada tuh disana tuh yang pakai celana pendek. Sebentar ya mana nih? Laju lagi. Di play lagi videonya. Dikit lagi ada. Kalau maju lagi dikit ada. Kelihatan. Play dikit lagi? Itulah gaminyi. Oh ini yang pemilik Shopee tadi? Nah itu tuh jalan tuh. Tuh sebelah kanan. Nah itu. Itu celana pendek. Itu gitu gitu. Coba coba di mundurin lagi. Siapa orang berani pakai celana pendek di bandara? Kalau gak orang yang punya. Banyak orang pakai celana pendek di bandara. Enggak. Oh ini ya? Bentar, bentar. Ini ya? Ini ya? Iya. Di depan anak presiden pakai celana pendek. Oke, oke. Itu kan oke. Terus ini mobil. Kamu tugas bandara tuh ya? Enggak lah. Tugas bandara juga gak mungkin pakai celana pendek. Jadi artinya Pak. Dia orang yang pasti punya keistimewaan banget lah. Benyanyi jemput dan si Keisang gak berani ngapa-ngapain. Saya minta diputar-putar terus ya. Ya gitu. Nah, terus itu kan hari apa? Sorry, tanggal 17. September 2023. Oke. Clear banget ini. Nah, setelah itu baru tanggal apa namanya? Juli 2024. Ada lagi sudah ini tapi gak ada videonya. Itu dari Siletar. Landing lagi di Halim. Halim landing lagi. Baik, sahabat sekalian. Rosirio menyampaikan bahwa ada seorang yang pernah megang ye yang beraninya memakai atau menggunakan celana pendek. Karena menurutnya tidak ada orang yang berpakaian atau menggunakan celana pendek di bandara. Padahal itu memang tadi sudah dibanta ya. Bahwa di bandara itu banyak sekali orang yang menggunakan celana pendek dan tidak ada aturan bahwa di bandara harus celana panjang. Nah, ini sepertinya dibumbu-bumbu lagi dan direkayasa seolah-olah bahwa pernyatannya itu harus diterima begitu. Nah, ini ya kita harus menjadi bijak juga untuk bisa mendengarkan tidak terbuai dengan data-data yang ditampil. Tetapi juga setiap statement atau pernyataan yang sifat ini memprovokasi sebenarnya. Untuk meminimalisasi, ya justru tangkap. Memang asal si Ibu Papa itu. Siapapun dia. Karena selama ini tidak ketahuan, tidak jelas kemudian malah muter-muter. Atau yang saya dengar ya indikasinya terakhir itu kemungkinan akan ada orang yang dikorbankan gitu ya. Mungkin seorang admin yang dikorbankan. Karena mulai-mulai. Mulai disebut. Jadi yang saya lihat terakhir itu akun Cili Pari. Cili underscore Pari. Itu pengelolaannya adalah admin. Ada tujuh orang. Matanya gitu. Mas, tujuh orang. Saya sangat yakin kalaupun itu ada tujuh orang. Itu pun Cili Pari ya. Bukan Fufa, Pak. Itu pasti mereka gaya penulisannya beda-beda. Gak mungkin sama. Karena seseorang tuh pasti punya kecenderungan menuliskan tadi frasa yang berbeda-beda. Oke, dulu sih dulu. Sekarang yang menghapus ini, Mas. Ini. Ini pintu masuk luar biasa. Karena tuh jejak digitalnya barusan hari-hari ini. Oleh enggak dalam 3-4 hari terakhir ini. Si penghapus itu pasti lock-in-nya di kaskus barusan. IP-nya jelas terbangkap. Gak mungkin tidak. Penghapus adalah tindakan tidak gentleman dan bahkan menyembunyikan informasi yang sesungguh. Harusnya katakan aja ini bahwa iya saya melakukan. Tapi itu dilakukan pada periode dimana saya belum punya kematangan. Saya kok enggak yakin ya. Yang aku. Enggak yakin. Enggak lah. Enggak yakin lah. Kenapa enggak yakin? Secara sekolahnya aja juga enggak yakin. Jadi itu pun banyak yang akhirnya diralat-ralat. Ini fakta aja. Ya kan gitu. Artinya kan katanya S2. Ternyata hanya matrikulasi lah di sini. Eh ternyata S lilin. Saya sampaikan di depan bahwa orang tuh kalau udah enggak suka. Itu apa aja dicari salahnya. Enggak salah aja dicari. Apa lagi salah? Nah. Kalau kemudian ada yang mengait-ngaitkan. Ada yang sampai membuat alur. Membuat kronologis. Account itu membuat kaitannya dengan account lain. Sampai ada yang bisa menemukan bahwa saudara kita. Pak Roy Suryong. Ibu pun juga ikut-ikut meleceti kasus ini. Dan sebagian besar menyampaikan bahwa ini dugaannya. Asumsinya adalah erat dengan pemilik akun Fufufafa ini erat dengan Pak Jokowi. Entah itu anggota keluarga atau apa. Nah ini kan disambung-sambungkan. Bahkan disambungkan juga dengan bahwa ini adalah jalan-jalan Gibran. Karena memang erat sekali dengan account-accountnya. Ini pari. Mas Gibran. Tapi Mas Gibran kan sudah memberi jawaban. Suruh nanya account-accountnya. Tapi gak sama dengan bapaknya ya. Sampai detik ini, Kaisang masih belum memberikan klarifikasi yang jelas mengenai jet pribadi yang dipakainya ketika terbang ke Amerika bersama istrinya. Dan siapa yang berani mendesak apalagi menuntut Kaisang? Tidak ada. KPK aja melempem. Anak presiden gitu loh. Kalau bukan anak presiden, KPK mungkin bakal gerak secepat kilat. Penegakan hukum di negara ini sudah ada banyak contohnya. Kalau komentar netizen, gak usah ditanya lagi. Mereka muak dan geram. Setelah bikin satu Indonesia heboh, Kaisang seolah diistimewakan. Makanya mereka teriak-teriak Kaisang tidak punya malu, tidak ada integritas, tidak punya adab, budek sosial, tidak berilmu, muka tebal, dan lain-lain. Inilah fakta yang terjadi di negara ini. Ada isu atau skandal apapun, selagi masih berada dalam lingkaran kekuasaan, aman-aman sajalah. Semua kayak bisa dikondisikan dengan rapi dan mulus. Kaisang yang cengar-cengir, senyum tebar pesona seolah dia itu mau kasih tahu kepada rakyat bahwa dia itu aman-aman aja. Tidak ada yang berani cari masalah dengan dia karena dia anak penguasa. Bahkan sekelas KPK cuma bisa muter-muter dan neles berkali-kali. Tidak berani berhadapan langsung dengan Kaisang, bahkan pura-pura gak tahu di mana lokasinya. Sikap Kaisang itu juga menjadi tanda kalau dia itu merasa yakin, bakalan aman-aman saja. Seolah ada kesan bapaknya berkuasa, kalian bisa apa? Mau teriak juga percuma, gak akan ada efeknya. Tapi yang namanya hidup seseorang itu tidak mungkin selamanya terus dipuncak. Ini sepertinya keluarganya Pak Jokowi ini benar-benar diplototin habis-habisan ya. Sampai juga dengan penggunaan jad pribadi ini juga masih diperbincangkan dan terus digali. Kira-kira ini masuk dalam kategori gratifikasi atau bukan. Dan memang kedua putra Jokowi menjadi incaran saat ini, termasuk juga dengan menantunya Bobby, tapi Bobby sudah disuruh klarifikasi. Yang Kaisang ini yang belum dan itu yang menjadi penasaran bagi banyak orang atau pihak-pihak yang tidak suka dengan keluarga Pak Jokowi. Dan ya seperti ini misalnya, upaya-upaya itu diperjuangkan dengan menggali data, informasi, segala macam dikumpulkan dan siap untuk dilanjutkan dengan berbagai bentuk penyerangannya, verbal dan juga penyerangan-penyerangan lainnya melalui data-data tersebut. Yang mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran juga untuk keluarga Pak Jokowi agar lebih mas para lagi, lebih mahas diri lagi dalam menghadapi situasi seperti ini. Drama politik akan kembali memanas di saat Prabowo dilantik sebagai presiden. Dua anak Jokowi, Gibran dan Kaisang, saat ini sedang diserang oleh isu besar. Kaisang diserang isu gratifikasi, Gibran diserang isu akun Fufufafa yang menghina banyak orang, termasuk Prabowo. Saya merasa ini bukan terjadi secara kebetulan. Ada skenario yang sedang dijalankan untuk membidik dua anak Jokowi ini. Valit 99% Ada bukti akun Fufufafa milik Gibran. Guys, hot news. Ada bukti kalau akun Fufufafa itu beneran punya Gibran. Jadi info dari netizen di X atau di linka Twitter, ada yang berusaha bongkar siapa pemilik Fufufafa. Infonya tuh, dia coba login akun Kaskus pakai email Celipari. Usaha catering Gibran dulu, dan website Kaskus langsung ngasih tau kalau emailnya terhubung sama akun Fufufafa. Jadi, makin yakin gak sih? Soalnya di Instagram di Celipari sempat posting alamat emailnya guys. Dari sini udah benar, email yang dipakai login akun Kaskus Fufufafa itu sama kayak email akun Celipari milik Gibran. Wah, kacau nih guys. Menurut kalian ini beneran Gibran bukan sih? Akun Fufufafa itu milik Gibran. Mitos atau fakta? Mitos. Bagi pecinta Pak Jokowi. Gak mungkin dong anaknya seperti itu, gak mungkin. Fakta bagi mereka-mereka yang mau mencari faktanya. Pertumbuhan ekonomi pesat. Fakta atau mitos? Fakta bagi pecinta Pak Jokowi. Percaya aja apa yang dibilang Pak Jokowi. Mitos bagi mereka-mereka yang berpikir. Tapi kepuasan Indonesia, rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi itu 75% kurang lebih. Apakah itu korelatif terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya? Apakah itu hanya di silam bansos? Dan segala macem, silahkan jawab. Saya lihat kisah Pak Jokowi ini seperti kisahnya yang diceritakan oleh Hans Christian. Raja yang tak berbaju. Orang yang bilang raja tak berbaju berarti dibilang bodoh. Orang yang bilang raja berbaju, dia pinter. Padahal itu kebodohan publik. Raja sedang tidak berbaju. Komenit. Jadi, Anonymous Indonesia itu baru aja membocorkan data pribadi dari pemilik akun Kaskus yang bener-bener belakangan bikin kita rasa ya. Pokoknya ketikannya parah banget dah. Cabuls, iya. Rasis, iya. Ngata-ngatain orang, iya. Ngomong kasar, iya. Beuh, udahlah. Ini kominfo bener-bener dah. Oke lanjut. Nah, dari situ netizen langsung melakukan penyelidikan kan. Soalnya data yang dibocorin itu bener-bener lengkap banget. Ada nicknya, ada nomor teleponnya, ada emailnya, alamatnya. Ya bener-bener data pribadi. Cross check di get contact gitu. Keluarnya ini. Masukin datanya di web KPU. Keluarnya ini. Ngecekin juga alamat yang ada di Surakartanya. Sampai akhirnya masukin nomor telepon gitu ya. Ke Kaskus. Dengan metode lupa password. Yang keluar akun Fufufaafa. Selamat pagiis. Nah, bener. Saya setuju nih. Langkah Gerindra ya. Situs palsu catut Gerindra yang bahas Fufufaafa diadukan ke pola Metro Jaya. Setuju banget. Ya, palsu-palsu memang harus ditindak dengan tegas. Ya, jelas dong. Merugikan pihak yang dipalsukan. Tapi, ada yang penting juga nih. Kalau bisa, negara harus turun tangan tuh. Untuk mencari siapa sih dibalik akun Fufufaafa ini nih. Yang udah bikin geger satu Indonesia ya. Jadi, biar nggak muncul fitnah sana-sini. Nggak bikin keresahan. Saya sih nggak bisa nemuin siapa pemilik akun yang sebenarnya gitu kan. Ya, harus segera ditemukan juga ya. Ya, minimal klarifikasi lah ya. Bukti terbaru. Sevalid, sevalid itu. Sevalid itu. Dari tweet ini, sulit dipantah bahwa Cili Pari sama dengan Gibran. Pertama, email yang dipakai di akun Fufufaafa adalah email Cili Pari. Kalian bisa lo cek sendiri. Login ke Kaskus pakai email Cili Pari. Dan yang keluar adalah akun Fufufaafa. Kedua, tweet ini. Mohon maaf apabila saya sebagai kakak gagal membimbing adik saya kayak sang pengaruh. Jadi, adiknya adalah kakaknya kaya sang siapa. Masa kaya yang mendengar. Tengok Fufufaafa itu, Bang. Ya. Ya, zaman sekarang ini kan kemarin-kemarin ya rame soal apa namanya akun-akun yang disangkakan atas nama Mas Gibran. Ini muncul lagi atas nama Gerindra. Dan itu kita bisa pastikan itu adalah akun yang bukan dari kita. Kita tadi sudah juga melaporkan ke Rumiko dan di instansi yang terkait untuk kemudian termasuknya ini tidak lagi disesuaikan. Ya, kalau Pak Prabowo kan nggak mikirin yang gitu-gituan. Saya juga sebenarnya nggak mikir gitu-gituan. Cuman tadi karena sudah mengatas nama kan Gerindra, sebagai ketua harian Gerindra saya harus mengambil langkah yang nggak perlu kan begitu. Melihat ada upaya mengadu domba nggak sih, Pak? Atau mengatas nama kan Gerindra ini? Ya, kalau itu pasti adu domba. Sehingga kita akan ambil langkah yang serius kalau soal ini. Nah, ini adalah soal partai yang kemudian membuat berita yang nggak betul. Melaporkan kekualitian juga apa? Saya sudah minta Pak Birwok Burokman sebagai wakil ketua umum bidang hukum dan advokasi untuk mengkaji dan mengambil langkah-langkah yang nggak perlu. Termasuk yang akun Pak Fikub, Bapak Ibu. Kenapa akun Bapak Ibu? Bahkan dilaporin ke polisi juga nggak? Ya, apa urusan ya dengan kita? Kita kan tadi ngomong soal... Kan tadi kita ngomong soal Gerindra kan? Nggak ngomong soal itu. Kalau itu kita nggak pikirin. Siapa yang melakukan operasi untuk menjegal Gibran menjadi wapres Pak Prabowo? Dan operasi menghantam Pak Jokowi melalui keluarganya? Siapa yang melakukan? Ikutin ya. Jadi di dalam dunia politik praktis itu ada sebuah program ketika kita mau menjalankan sesuatu dan itu bersifat silent itu disebut operasi. Tapi kebanyakan operasi yang dilakukan di dalam dunia politik praktis adalah operasi yang lebih ke arah melakukan bisa jadi pembusukan atau menjadikan orang menjadi baik dengan pencitraan dan lain-lain ya. Kita sebut itu operasi. Nah, operasi yang dilakukan akhir-akhir ini ya, itu kan kelihatan itu arahnya ketika menuju pelantikan ini. Dari keluarganya Pak Jokowi, dari Kesang, sampai istrinya dan lain-lain, sampai kasus Ufufafa. Itu adalah sebuah operasi. Itu sebuah hal yang memang sudah didesain dan direncanakan. Dan dilakukan oleh pihak tertentu. Saya nggak ngomongin di sini netizen ya. Kalau netizen mengikut aja. Influencer mengikut aja. Walaupun dia tidak dibayar, ketika dia melihat itu menurut dia benar, dia akan melakukan sesuatu kan yang menurut dia benar. Atau bisa jadi dia mencari konten untuk mendapatkan keuntungan pribadi gitu ya. Nah, netizen semua itu memang sudah diarahkan untuk semua menjadi ramai gitu ya. Dengan tujuan, memang tujuannya adalah apa yang mereka inginkan. Contohnya, untuk menggagalkan Gibran. Jadi, kalau untuk Gibran ini, ada beberapa hal opsi. Kalau kita melihat, ini asumsi ya. Siapa sih yang melakukan operasi ini? Pasti yang pertama, orang akan berpikir adalah musuh-musuh Pak Jokowi. Ketika 2014-2019, justru orang-orang yang mendukung Prabowo ya. Dan pecahannya ya. Nah, bisa kita katakan itu pendukung Anis lah gampangnya. Atau yang kedua adalah orang-orang operasi yang dari partai yang dihianati, yang dianggap dihianati oleh Pak Jokowi. Ya saat ini kita katakan PDIP gitu ya. Nah, dua ya. Jadi, itu yang mereka lakukan. Operasi ini juga membutuhkan finansial yang cukup kuat loh. Untuk menggaungkan secara nasional ini gitu ya. Nah, yang ketiga, bisa jadi dari internal kelompok Pak Prabowo. Nah, tapi tidak diketahui oleh Pak Prabowo. Tujuannya untuk apa? Untuk mengempeskan kekuatan Pak Jokowi. Ketika nanti Pak Prabowo menjadi presiden, dia tetap menjadi satu matahari. Tidak ada matahari kembar gitu ya. Dan dia memiliki kekuatan. Itu kan asumsi ya. Yang keempat adalah kelompok internal Prabowo. Yang Prabowo sebenarnya mengetahui. Gitu ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi, fenomena yang terjadi ini, menurut teman-teman, yang keberapa? Diserang bertubi-tubi, tetap santai dan hadapi dengan senyuman. Mas Nyebran fokus kerja dan coekin fitnah. Kita sekarang ini hidup di era depokrasi yang bebas. Dimana segala kritik dan saran bisa disampaikan di ruang publik. Tidak terlepas juga dengan serangan dan hujatan. Dan menunjukkan pada orang-orang. Termasuk para toko politik kita, siapa pun sosoknya. Dan bagaimanapun background. Dan itu udah jadi hal yang lumrah dan gak asing lagi buat kita semua. Sosok mobil presiden terpilih. Ibran Pak Kabung Menyerata pun tidak kebal dari hujatan, serangan, bahkan fitnah. Dari awal Pilpres sampai sekarang, sudah kurang dari 40 hari sebelum dilantik. Kayaknya serangan dan fitnah sudah jadi makanan sehari-harinya sosok yang berpasangan dengan Prabowo Subiato ini. Ya, serangan dan fitnahnya banyak ya. Mungkin kita ingat kata-kata beli di sayur, bercandaan soal Tamsul. Dan yang paling baru, kebuhan yang dilayarkan oleh sisi gerung terhadap Ibran. Juga boleh liat soal akun fungsi papa. Tapi disini, gue gak mau bahas panjang hebat soal serangan fakta. Kalian bisa cek video 360 yang sebelumnya lah ya. Untuk pembahasan yang lebih komprehensif untuk masalah Ibran, di gerung juga papa. Intinya, kita udah sama-sama tau, kalau memang akhirnya serangan baik dari media kontencional dan media sosial terhadap Ibran itu udah banyak banget. Dan gak ada abisnya. Bahkan di tahap opini orang yang gak tau kebenarannya dan jatuhnya udah beritmah. Dijadikan headline berita untuk menjatuhkan karakter Ibran di masa masyarakat Indonesia. Tapi ada satu hal yang gue salut dari Ibran, lepas dari segala carut-marut pemberitaan akhir-akhir ini. Salutnya gue adalah, dimana Ibran mengharapkan peni cuaikan fitnah yang secara track record memang sering dilakukan oleh Ibran. Untuk menanggapi serangan dan kejahatan yang dikujukan kepada dirinya. Dan terms cuaikan fitnah ini, rambat di sosial media. Dan sampe sempet trending juga di X-log. Tapi yang harus ditekankan, sikap cuaikan fitnah ini bukan berarti Mas Ibran tidak peduli sama masak tersebut. Tetapi ini membuktikan kedewasan dan politik. Daripada kebalas rangan dan fitnah yang jadi bola liar di Ibran, Ibran lebih memilih untuk fokus pada tugasnya dan membiarkan hasil yang berbicara. Ini sudah diaklukan ketika masukin Solo, dimana Ibran dikenal sebagai sosok pekerja keras yang punya banyak kecam jejak positif dalam pembangunan Solo sebagai sebuah kota. Dan tren kerja keras ini sudah dilakukan Ibran ketika berkailing Indonesia untuk belanja masalah sebelum ketik menjadi waktu kejadian. Bicara soal sifat Ibran yang cenderung cuat dan fokus untuk kerja, gue jadi ingat omongan politik. Setelah politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, kalau salah satu alasan kenapa Ibran digemari oleh segala kalangan masyarakat adalah sosoknya yang bicara terduk-poin dan fokus pada hal-hal yang saja. Ini membuat masyarakat mungkin menilai sosok Ibran sebagai sosok yang tidak terlalu berkaitan politik. Dan ketika serangan datang bertubi-tubi kepada dirinya, Ibran memilih waktu tidak terlalu mengurusi hal tersebut dan terus bekerja dan membiarkan hasil kerjanya yang menjawab segala kritikan yang tertuju kepada dirinya. Dan biaya inilah yang membuat Ibran menutupi UIN Jakarta. Semakin diserang, semakin kuat, seperti yang sudah gue jelaskan. Ketika serangan-serangan terhadap Ibran yang telah dilakukan, somehow harus Ibran semakin kuat dan semakin memanjol. Walau sampai sekarang, serangan dan tuduhan terus ditujukan untuk merendahkan Ibran sekalibus upaya untuk mengadu domba dirinya dan presiden terpilih Prabowo Subianto. Tapi yang uniknya, mas Ibran santai, tidak panik dan tidak emosion. Kita lihat contohnya, ketika ditanyakan soal fitnah dan salam ini, Mas Ibran dapat tenang dan memitnah kepada pihak untuk membuktikan setiap fitnah yang ada atau memang tuduhan tersebut benar. Kalian yang menonton ini juga mungkin bisa belajar sedikit-sedikit dari Mas Ibran dalam menghadapi serangan dalam kehidupan kita. Daripada tenggelam dalam persi dan perbebatan, lebih baik fokus pada apa yang bisa kita kontrol, kerja keras, dan integritas. Ibran memberikan contoh bahwa ketika seorang yang yakin dengan kemampuan dan fokus pada tujuannya, serangan dari luar tidak akan dipengaruhi besar. Seperti yang ia tunjukkan di Solo, ia tetap bekerja untuk kisah rakat sebagai pemimpin yang memiliki visi dan kemampuan. Tapi kenapa ya, gue punya feeling setelah yang terjadi di akhir-akhir ini, supaya abis lomba yang dilakukan pihak-pihak dari luar, Bukannya hubungan Prabowo Gibran jadi terkecah belas, gue rasa hubungan Prabowo Gibran yang terkecah belas. Dan fitnah dan serangan yang terjadi di akhir-akhir ini bisa membawa Gibran untuk bersinar dan menjadi wakil presiden yang tanggung untuk memimpin bersama Prabowo di Aisyah Mas 2045. Jadi gimana, Prabowo Gibran udah mau dilatih, kok masih ada narasi kecah belas, you move on dan sambut keperlanjutan. Mending komen di bawah, kan kalian gue, Gibran, selamat menikmati.